Intro Jadi ini satu ruangan Tapi bagusnya nanti pak Ini kita sengaja lagi pak Enaknya boleh telah kumuh Tapi itu kan yang pas tengah itu kan kita udah sampai Hanya lantik-lantik Kalau kita buat di bawah Pasca ditetapkannya RSUD Gunusoli sebagai rumah sakit Terujukan penanganan covid-19 di wilayah Kepulauan Yas Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kepulauan Yas Dalam hal ini Bupatin Yas Meninjau langsung kesiapan RSUD Gunusoli Dalam penanganan pasien covid-19 Peninjauan ruangan isolasi penanganan pasien covid-19 di RSUD Gunusoli Turut hadir wakil Bupatin Yas Direktur RSUD Gunusoli Dan sejumlah kepala dinas yang masuk dalam tim gugus tugas penanganan covid-19 di Kabupaten Yas Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Yas Dr. Andes Sekiatul Loli MM kepada Radio Republik Indonesia Menyampaikan bahwa setelah ditetapkannya RSUD Gunusoli menjadi rumah sakit Terujukan penanganan pasien covid-19 Maka sejumlah fasilitas pun disiapkan di ruangan isolasi di lantai 3 RSUD Gunusoli Yang menjelaskan saat ini pihak RSUD Gunusoli telah menyiapkan 12 tempat tidur Yang terdiri dari 2 kamar Jika sewaktu-waktu terdapat pasien covid-19 yang ditangani di RSUD Gunusoli Ya seperti apa yang telah kita lihat barusan Kita sudah siapkan ruang sementara yaitu 2 ruangan Yaitu 12 bed Ya jadi itu kita sudah siapkan ruang isolasi Ya sehingga itu bila terjadi ya kita sudah siap tempatnya Walaupun itu masih kita perlu lagi pemenahan Ya sehingga standar covid-19 Karena sebelum ini kan kita gak pernah tahu itu covid-19 Jadi dengan sudah ada berapa minggu ini Sehingga kita ini dulu kita sudah lakukan Persiapan ruangan, persiapan tempat tidur Dan itu tinggal datang ditambahkan dengan peralatan-peralatan Ya sehingga standar covid-19 Bupatinias juga menambahkan SDM tenaga medis di RSUD Gunusoli memang belum siap Meskipun demikian Bila nantinya terdapat pasien covid-19 Maka akan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada Dan melalui tim gugus tugas penanganan covid-19 Kaupatinias Telah menyurati pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk memperbantukan tenaga dokter spesialis paru Anastesi maupun tenaga forensik Ya yang jelas itu kan kalau dilihat dari SDM dan APD itu sangat terbatas Ya karena bukan hanya kita juga itu seluruh Indonesia Malah itu jadi memang kekurangan Dan kita sudah pesan Baik kita pesan sendiri maupun juga kita sudah pesan di provinsi maupun di pusat Dan sesuai dengan hasil video conference tadi dengan Mendagri Ya baik dari kemarin maupun hari ini Itu mereka ya akan bagi ke daerah minggu depan ini Orang nomor satu di Kaupatinias ini juga mengakui bahwa sejauh ini Fasilitas yang dimiliki RSUD Gunusoli Dalam penanganan pasien covid-19 masih jauh dari yang diharapkan Namun baru-baru ini pemerintah Kaupatiannya sudah menerima bantuan alat pelindung diri ataupun APD Sebanyak 36 set dan juga 40 set rapid test dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara Reporter Bobi Rahman melaporkan Terima kasih telah menonton!